Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak, hari ini kita akan belajar Ekstra Dajjil atau Dajjili Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan membaca doa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Birahmatika ya arhamarrahimin Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Isi cerama Sekarang Pak Mukhtar akan memberi contoh isi cerama Nanti kalian belajari Kemudian kalian rekam dan disebutkan kepada Pak Mukhtar Pemirsa rahibahkumullah Saat ini perkembangan teknologi semakin maju dan semakin canggih Akan tetapi pada kenyataannya tak melulu sejalan dengan kehidupan sosial Banyak perubahan sosial dan budaya Yang terkadang bukan serba salah Tapi dianggap bumrah Kita hidup di zaman di mana semua hal bisa direkayasa Dan orang-orang tak anggap pusing Mana pahala, mana dosa Dan kita hidup di zaman di mana memperbanyak sensasi lebih penting daripada memperbanyak prestasi Kita hidup di zaman di mana orang lapar bukan makan tetapi malah goyang Entah apa yang merasukimu Pemirsa rahibahkumullah Generasi muda mempunyai posisi yang penting dalam proses regenerasi masyarakat bagi bangsa Generasi mudalah yang akan menyambut tongkat estafet Kepimpinan suatu negeri, keberhasilan suatu bangsa Akan tercermin dari keberhasilannya Melahirkan generasi penerus yang berkualitas Sehingga mampu mengangkat arka dan martabat bangsanya Sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia Sebaliknya Jika generasi penerus yang dihasilkan lemah Tidak bermoral, tidak dapat memikul tanggung jawab kebangkitan Maka perjuangan generasi tidak berarti Karena generasi mudanya hanya akan menjadi generasi pembalas Yang hanya bangga dengan masa lalu bangsanya Tetapi rapuh pada zamannya Jika YouTube Jika YouTube Jika YouTube